Intro Kemudian banyak yang bertanya-tanya juga para jamaah sekalian Kira-kira Rasulullah SAW mengajarkan makanan yang bagaimana sih? Apa sih jenis makanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Atau apa jenis makanan yang sesuai sunnah? Apakah kita harus ganti nasi dengan kurma para jamaah? Ya Harus ganti nasi sama kurma biar sunnah? Atau kita makan untah saja Pak? Karena Rasulullah SAW makan untah Bagaimana kah? Apa jenis makanan yang diatur oleh syariat? Yang dianjurkan oleh syariat? Kira-kira apa? Ini sudah dijelaskan oleh para ulama Jadi apa sih makanan sehat kita yang dianjurkan oleh syariat? Jawabannya adalah kita makanan yang dianjurkan oleh syariat Jenisnya dan polanya Jenisnya apa dan polanya bagaimana? Sarapan atau tidak? Sekali, dua kali atau tiga kali sehari makannya? Apa anjuran dalam syariat? Jawabannya adalah kembali kepada kebiasaan kaumnya Selama tidak berbahaya dan tidak menyelisihi syariat Ini jawabannya para jamaah Jadi kan ada yang bertanya-tanya tuh Bagaimana sih makanan, jenis makanan dan pola makanan sesuai syariat? Apa harus kurma terus makannya? Nasi ganti kurma atau bagaimana? Atau kebuli terus? Atau bagaimana? Jawabannya adalah Jenis dan pola makan kita sesuai kebiasaan kaumnya Selama tidak berbahaya dan tidak menyelisihi syariat Dalilnya apa para jamaah? Dalilnya adalah suatu ketika Ibn Abbas meriwayatkan Khalid bin Walid Mengabarkan Nabi SAW Beliau mendapati makanan yang namanya dob Para jamaah tahu dob? Tahu dob ya Kalau yang belum tahu dob ini sejenis kadal gurun Dia seperti kadal gurun Atau mirip kayak biawak Tapi biawak gurun Tampangnya mirip seperti biawak Persis Tidak jauh beda Tetapi dob ini halal Boleh dimakan dalam Islam Kenapa? Karena dob ini jinak Kalau biawak buas Dob makan tumbuhan Biawak kucing saja dia makan Pernah Rasulullah SAW dihidangkan dob Kemudian beliau tidak makan Tidak makan dia Sehingga para sahabat bertanya A haramun huwa ya Rasulullah Apakah dob ini haram ya Rasulullah Kok tidak mau makan? Kemudian Rasulullah SAW bersabda Lam yakun biardhi kaum Makanan dob ini tidak ada di kampu Tidak ada makanan seperti ini di kaumku Jadi kaum saya tidak makan ini Atau riwayat yang lain disebutkan Kulu Makanlah kalian Fa'innahu halalun Walakinnahu Laisa min to'ami Makanlah kalian Dob ini halal Tetapi Laisa min to'ami Bukan jenis makanan saya Lam yakun biardhi kaum Tidak ada di kaum saya Kaum saya tidak biasa makan Nah dari hadis ini Para ulama menjelaskan bahwasannya Jenis makanan Dan pola makanan kita itu Apa yang sudah menjadi kebiasaan kaumnya Sebagaimana Rasulullah SAW Dari sini Ibn Hajar Kemudian hadis ini dijelaskan oleh Ibn Hajar Al-Asqlani Beliau mengatakan Wa fi hadha kulluhu bayanun Sababi tarkihin Nabi SAW Ini ada penjelasan Nabi SAW Nda umumakandob Wa annahu sababun Annahu ma'tadahu Karena Rasulullah SAW Tidak biasa makan Demikian juga dengan Ibn Taymiyah menjelaskan Bahkan beliau menjelaskan Hadis ini Makanya sunnahnya Ajarannya Seseorang itu Memakai pakaian Sesuai kebiasaan kaumnya Kemudian memakan Sesuai makanan yang Mudah tersedia Dan jadi kebiasaan kaumnya Ini penjelasan ulama Dari hadis ini Jadi para jamaah sekalian Kalau Orang Indonesia Biasa makan apa Indonesia pak? Makannya apa? Bukan gorengan ya Nasi Indonesia Jadi kalau orang Indonesia Biasa makan nasi Maka anjuran syariatnya Makanlah sesuai kebiasaan Kaumnya Makan itu nasi Jangan tiba-tiba Ganti nasi Enggak usah nasi Ganti ke rumah Maka ini tidak Tepat Atau jangan deh kita Kearap-arapan Tiap hari Makan biryani Sama nasi mandi Kuat enggak jamaah? Tiap hari Makan biryani Sama nasi mandi Kuat enggak? Waduh Itu biasa Mual-mual Jadi karena Kaum kita Biasa makan nasi Udah makan nasi Cuma Jangan Ber Berlebihan Ditambah dengan Sering burger Bergerak Jadi jangan sampai Nasi Berbahaya Ini bahaya Enggak ada Makan aja Orang-orang dahulu Makan nasi Subhanallah pak Dari dulu makan nasi Orang dulu Kalau makan nasi Segini piringnya Tapi bergerak terus Macul Kesawah Kemana Makan nasi Nikmat Lahap Iya kan? Iya Jadi makan Sesuai Kebiasaan Kaumnya Sesuai Kebiasaan Kaumnya Sehingga Sekarang Pertanyaannya Ustadz Dalam Islam ini Kita sarapan Apa enggak? Ada pertanyaan Sunnahnya Kita sarapan Apa enggak Ustadz? Jawabannya Apa para jemaah? Jawabannya Apa? Kalau yang Terbiasa Sarapan Sarapan Kalau yang Enggak terbiasa Enggak usah Enggak usah Ikut-ikutan Kan begitu Iya kan? Jangan Paksa Yang biasa Sarapan Tiba-tiba Ikut metode Dia tertentu Aduh Ustadz Lemes banget Capek Sampai keringetan Keringet dingin Jangan diikutin Tetap sarapan Tapi tetap Olahraga Tetap Bergerak Jadi sesuai Kebiasaan Kaumnya Kenapa? Karena kita Kalau secara Kedokteran Sejak kecil Terpapar Sel kita Tubuh kita Dengan makanan tersebut Sehingga menjadi Kebiasaan Dan beda-beda Kadang Dan ini Tuntunan syariat Sesuai itu Contohnya Sudah sesuai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati